9 Star Hegemon Body Arts Season 496, Serangan Naga 1 Long Ziwei tampak dingin, seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam dengan Long Chen, dan berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah, dia berkata dengan dingin. Saya menghormati basis kultifasi Jiu Xiong Tian, basis kultifasi Sanjutian Anda, saya tidak akan menggertak Anda, saya akan menekan basis kultifasi saya di Sanjong Tian untuk melawan Anda, tidak hanya untuk bersaing, tetapi juga untuk memutuskan hidup dan mati. Petik 2. Mengapa? Long Chen bertanya. Karena mereka bilang kamu lebih kuat dariku, aku tidak percaya. Long Ziwei berkata dengan dingin. Siapa mereka di mulutmu? Long Chen bertanya. Tentu saja, itu orang tua yang jahat. Saat mereka kembali, mereka bilang aku bukan lawanmu. Saya tidak yakin. Saya berlatih keras, dan dalam beberapa hari, saya memahami teknik rahasia kuno, serangan naga. Mereka bilang aku bukan lawanmu. Aku bertarung sampai mati, menghantam kedalaman lautan iblis, membunuh naga bersayap sembilan, menelan ramuan dalamnya, dan membangunkan pertempuran bersayap sembilan. Mereka bilang aku bukan lawanmu. Sekarang, saya telah dibaptis oleh Destiny Pool dan membangunkan Ring of Destiny. Ini. Orang tua itu masih mengatakan bahwa aku bukan lawanmu. Apakah ada alasan untuk ini? Hari ini Anda di sini, dan saya akan menunjukkan kepada sekelompok orang tua buta ini yang tenggelam dalam kejayaan mereka sepanjang hari. Anda sama sekali bukan lawan saya. Suara Long Ziwei berubah dari minuman dingin menjadi raungan, dari raungan menjadi raungan, dan setelah itu, suaranya serak dan bersemangat. Long Chen tidak menyangka bahwa dia memiliki musuh tambahan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah ini keluarga panjang sengaja menggunakan dirinya sendiri untuk merangsang mereka? Satu-satunya yang telah melihat kekuatannya adalah Lord Tianshi. Mungkinkah Lao Pudeng yang dimaksud oleh Long Ziwei merujuk padanya? Jadilah tercerahkan, hari ini aku akan mengalahkanmu di seluruh lantai untuk menemukan gigimu. Aku, Long Ziwei, adalah yang terkuat. Long Ziwei meraung, darahnya melonjak, dan tekanan keras menyebar dalam sekejap. Jika kamu yang terkuat, mengapa kamu tidak pergi ke daftar teratas? Long Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Akibatnya, kata-kata Long Chen langsung mengubah Long Ziwei menjadi membatu. Udara membeku untuk beberapa saat, dan sekelompok burung gagak terbang diam-diam di udara, dan ruang itu sepertinya berhenti. Apa yang saya bicarakan adalah di antara kita, apa yang kamu lakukan dengan orang lain? Aku harus mengalahkanmu hari ini. Long Ziwei berkata dengan marah. Long Chen berkata dengan ringan, tidak apa-apa, aku akan mengaku kalah. Long Ziwei meraung, tidak, aku harus mengalahkanmu dengan cara yang jujur. Anda harus keluar semua dan menunjukkan keberanian untuk berjuang untuk hidup dan mati. Entah kamu mati atau aku lupa keberanian. Long Chen dengan enggan merentangkan tangannya dan berkata, kuncinya adalah, kamu tidak bisa menang. Long Ziwei hampir sangat marah sehingga dia memuntahkan darah, meraung, mengambil langkah maju, meninju Long Chen dengan satu pukulan, dan menutupi semua posisi penghindaran Long Chen dengan satu pukulan, memaksa Long Chen untuk bertarung dengan gegabuh. Long Chen melambaikan telapak tangannya untuk melawan, dengan dentuman keras, angin bersiul, Long Chen tidak bergerak sama sekali, tetapi Long Ziwei terkejut mundur beberapa langkah. Para wanita di Tianbang terkejut. Mereka tahu bahwa Long Ziwei tampaknya takut membunuh Long Chen dengan satu pukulan dan tidak memasuki kondisi bertarung, tetapi kekuatan pukulan ini sama mencengangkannya. Menahan. Dengan satu pukulan dari Long Chen, Long Ziwei terlempar ke belakang, dan dia bahkan tidak memiliki celah di bawah kakinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Long Ziwei sepenuhnya ditanggung oleh dirinya sendiri, dan tidak ada jejak yang bocor. Oke, kalau begitu, maka aku lega. Long Ziwei terguncang kembali, tetapi malah menjadi semakin bersemangat, dengan desahan, rune beredar di sekujur tubuhnya, dan gelombang udara yang keras mengalir ke segala arah, berpikir bahwa dia adalah intinya. Momentum yang mengerikan. Seru Fang Liu De dan yang lainnya, angin kencang bertiup, membuat pipi mereka dipotong seperti pisau dan mata mereka tidak bisa terbuka, tetapi Gui Jiu mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, dan duel kuat yang dia nantikan akhirnya muncul. Aku di sini. Long Ziwei berteriak kegirangan. Pada saat ini, semangat juangnya luar biasa, dan dia membanting tinjunya ke Long Chen. Boom-boom-boom. Long Ziwei memukul tujuh kali berturut-turut, Long Chen memblokir tujuh kali berturut-turut, dan akibatnya, Long Ziwei dipukul mundur tujuh kali berturut-turut. Setelah angin berlalu, debu berjatuhan, dan sosok Long Chen dan Long Wei muncul lagi di depan semua orang. Long Chen masih terlihat seperti itu, tanpa ada fluktuasi aura, wajah Long Ziwei telah berubah, dia sudah mulai memasuki kondisi pertempuran, tetapi dia bahkan belum menyentuh bagian bawah Long Chen. Aku akan menggunakan keterampilanku yang sebenarnya selanjutnya. Long Ziwei berteriak dengan dingin. Dia menggerakkan kaki kirinya ke belakang, rune di tinjunya berkibar, dan kecemerlangan dewa lima warna beredar di tinjunya. Ketika Long Chen melihat kecemerlangan dewa lima warna, dia sedikit terkejut. Darah lima warna Long Ziwei berkata, Ya, ini adalah darah tertinggi lima warna dari keluarga panjang, yang mewakili lima hukum kekuasaan, apakah kamu siap untuk menghadapinya? Long Chen bertanya, bukankah seharusnya tujuh warna darah tertinggi? Long Ziwei meraung, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Di seluruh keluarga panjang, kecuali orang mesum Santian Senghuang dan Long Tianrui, yang memiliki darah tertinggi berwarna-warni. Tapi di tengah raungan, dia tiba-tiba menatap Long Chen, berapa banyak darahmu. Long Chen sedikit tersenyum, coba tebak. Kurasa, aku akan memukulmu sampai kamu menunjukkan darah tertinggimu gelombang teriak Long Ziwei dengan marah. Pukulan datang di udara, pukulan ini, dewa lima warna bergetar, seperti jatuhnya palu para dewa, setelah pemujian terus-menerus, Long Ziwei tidak keberatan. Ledakan Menghadapi pukulan Long Ziwei, Long Chen masih menamparnya dengan telapak tangan, dan dengan dentuman keras, Long Ziwei mengerang, dan terkejut dan terbang keluar lagi. Saya tidak percaya. Long Ziwei sangat marah, dan tiba-tiba napasnya tiba-tiba melonjak, dia melepaskan diri dari pengekangan padanya, tidak lagi menekan kultifasinya, dan meninju lagi, kekuatannya berlipat ganda dari sebelumnya. Ledakan Ledakan lain, kali ini Long Ziwei sangat terkejut hingga darahnya melonjak dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Long Chen seperti gunung yang tinggi, lautan bintang, dan dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah Long Chen belum memasuki kondisi pertempuran sampai sekarang. Apakah kamu memandang rendah aku? Long Ziwei meraung dengan marah. Pada saat ini, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Tangannya membentuk segel. Tiba-tiba, seekor naga besar muncul di belakangnya. Telapak tangannya. Serangan naga. Long Ziwei meraung. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Sikap Long Chen sepertinya bermain dengan seorang anak. Long Ziwei akhirnya menggunakan kekuatan gaibnya, dan ketika dia bergerak, itu adalah rahasia keluarga panjang, serangan Tianlong yang sangat mematikan. Pukulan ini mengekstraksi dan memampatkan energi antara langit dan bumi melalui hantu berbentuk naga, dan mengumpulkannya di telapak tangan. Ini adalah langkah pembunuh yang sebenarnya. Menghadapi telapak tangan Long Ziwei, Long Chen masih menghadapi musuh dengan satu tangan, tapi kali ini, pola berbentuk naga juga muncul di telapak tangan Long Chen. Ledakan. Dengan telapak tangan saling berhadapan, suara raungan naga bergema di antara langit dan bumi. Dengan ledakan keras, sesosok terbang terbalik seperti bintang jatuh. Bab 4952, orang ini sangat jahat. Apa? Ekspresi ngeri di wajah Gui Jiui, semuanya terjadi begitu cepat, Fang Liu De dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Gui Jiui bisa melihatnya dengan jelas. Kecuali telapak tangan Long Chen, ada rune berbentuk naga, dan aurannya tetap tidak berubah. Namun, telapak tangan inilah yang akan membuat Long Zi, yang telah melakukan pukulan dari Tianlong, terbang menjauh. Sejauh ini, Long Chen belum menunjukkan kekuatan aslinya. Kamu membuatku marah, jangan salahkan aku jika kamu mati. Long Ziwei terkejut, dan amarahnya naik ke langit. Dia meraung, tangannya disegel, dan delapan sayap muncul di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, sayap seperti sirip ikan muncul di punggungnya. Sembilan sayap terbakar, naga bertarung melawan langit. Long Ziwei berhenti minum, dan nyala sembilan sayapnya berkedip. Darahnya melonjak ke langit, dan energi iblis terjerat, dan raungan naga iblis bisa terdengar samar. Pada saat itu, dia sepertinya dirasuki oleh naga ajaib. Di atas sepuluh jarinya, kukunya tumbuh seperti bilah tajam. Dia menginjak kekosongan dan melambaikan cakarnya. Cici. Cakar tajam memotong kekosongan dan membuat ledakan sonic yang keras. Fang Liu De dan yang lainnya tidak tahan dengan suara itu, jadi mereka buru-buru menutup telinga mereka, merasa jiwa mereka akan ditarik keluar oleh suara itu. Boom-boom-boom. Cakar Long Ziwei menerobos udara, secepat kilat, dan menyerang Long Chen dengan 36 cakar dalam satu nafas. Cakarnya tajam dan kuat. Namun, setelah Long Chen mengambil satu tangan, dia melambaikannya dengan satu tangan, seperti memainkan piano dengan satu tangan, dan dengan tenang memblokir 36 cakarnya. Ledakan. Pada pukulan terakhir, keduanya bertarung dengan sembrono, Long Ziwei terhuyung mundur untuk beberapa saat, dan akhirnya dipaksa mundur. Kakak Ziwei. Pada saat ini, para wanita di daftar surgawi sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Long Ziwei yang begitu kuat akan menderita kerugian terus-menerus di depan Long Chen. Lupakan saja, kamu bukan lawanku. Long Chen menyarankan. Saya tidak setuju. Long Ziwei berteriak dengan marah, dan tiba-tiba cincin dewa muncul di belakangnya. Ketika cincin dewa keluar, tidak peduli itu gadis-gadis di daftar surgawi atau Guijiu, mereka semua merasa tubuh mereka dilubangi dalam sekejap. Pada saat itu, mereka sepertinya kehilangan dukungan dari kekuatan takdir, diam menjadi manusia. Sebaliknya, Fang Liu De dan yang lainnya merasa tidak begitu kuat, karena kekuatan mereka sendiri lemah, dan tidak banyak kekuatan yang dapat diekstraksi. The Ring of Destiny, ini adalah kondisi terkuat Long Ziwei. Guijiu melihat lingkaran cahaya di belakang Long Ziwei, matanya penuh hasrat dan kekaguman. Saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi saya tidak yakin. Sekarang aku akan menyerang dengan seluruh kekuatanku. Om. Long Ziwei melambaikan tangannya yang besar, memegang pedang bergagang panjang di belakangnya, pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya pada pedang panjang itu menyala, dan paksaan prajurit suci surgawi langsung tersulut. Pada saat itu, Fang Liu De dan yang lainnya rasa pusing, hampir pingsan karena nafas. Long Ziwei menunjuk Long Chen dengan pedang di tangannya, dan berkata, coba lagi. Yah, jika aku bisa menangkap pisaumu, apakah kamu akan menyerah pada tantangan yang membosankan ini? Kata Long Chen. Apakah itu Long Ziwei memukulnya dengan mobil sebelumnya, atau tembakannya nanti, dari detailnya, orang ini tidak buruk, seperti yang dia katakan, dia tidak yakin. Meskipun dalam tantangan sebelumnya, nadanya arogan, menerima hidup, dan itu hidup dan mati, nyatanya, saya ingin memaksakan kekuatan penuh Long Chen, agar tidak dikalahkan. Long Chen tidak menyukai kompetisi yang membosankan ini, tidak ada artinya sama sekali. Jika Long Ziwei adalah karakter Huang Hui, Long Chen tidak akan terbiasa dengannya. Tangkap pisauku dulu. Long Ziwei meraung, dia memegang pisau di kedua tangannya, cincin takdir di belakang punggungnya bergetar, dan kekuatan takdir antara langit dan bumi tersedot oleh pedang panjang dalam sekejap. Datang. Long Ziwei meraung dan menebas dengan pisau. Pisau ini menyuntikkan semua kekuatan takdirnya ke dalamnya, pisau panjang itu bergetar, dan rune prajurit suci surgawi semuanya diaktifkan. Menghadapi pisau berkekuatan penuh Long Ziwei, wajah Long Chen berangsur-angsur menjadi serius, dan dia mengulurkan tangan besarnya. Oh, Dragonborn Evil Moon muncul di tangannya. Begitu Dragonborn Evil Moon muncul, roh jahat itu naik ke langit. Bahkan para wanita didaftar surgawi dilarikan kembali oleh energi jahat Dragonborn Evil Moon. Bulan jahat debu naga saat ini bukan lagi bulan jahat lunas di masa lalu. Dalam pertempuran Gunung Tianmu, itu menyerap darah dan jiwa dari begitu banyak orang suci surgawi. Ia perlahan-lahan menguasai tubuh ini dan melepaskannya sedikit demi sedikit. Kekuatan sumbernya. Saat melihat lunas bulan jahat, Gui Jiu berteriak kegirangan. Pada awalnya, Long Chen adalah satu orang dan satu pisau. Di depan jalur sembilan surga, dia membunuh semua pahlawan dan menundukkan kepala. Kini, pemandangan itu muncul kembali. Long Ziwei meraung dengan marah, pedang meraung dan jatuh, Long Chen mendengus dingin, dan lunas bulan jahat ditempatkan di udara, diam-diam menunggu pedang panjang itu jatuh. Ledakan. Ada suara yang menghancurkan bumi, dan seluruh lembah terbuka, dan gelombang udara yang bergolak meluncur, pasir dan batu yang beterbangan, menenggelamkan segala sesuatu di sekitarnya, bahkan beberapa gadis di langit tidak dapat bertahan di udara, dan langsung tertiup oleh angin astral berjalanlah. Fang Liu De dan yang lainnya merasa tubuh mereka akan tercabik-cabik, dan ketika mereka mengira akan mati, tekanan tiba-tiba berkurang. Ternyata Gui Jiu berdiri di depan mereka dan menahan sebagian besar dampaknya bagi mereka. Debu menenggelamkan pegunungan, keraknya berubah bentuk, dan penampakan aslinya tidak dapat dilihat untuk waktu yang lama. Sejumlah besar kerikil mengalir ke lautan sihir, menyebabkan gelombang dahsyat. Panggilan. Pertama kali Gui Jiu mengebor tanah dan segera menyelamatkan Fang Liu De dan yang lainnya, Long Chen memintanya untuk melindungi semua orang, tetapi dia tidak berani membiarkan mereka melakukan kesalahan. Setelah mengetahui bahwa semua orang baik-baik saja, Gui Jiu buru-buru melihat ke medan perang. Saat ini, di area inti medan perang, ruang masih terdistorsi, dan retakan di jalan masih perlahan pulih gelombang keduanya untuk sementara tidak terlihat. Di kejauhan, para wanita di daftar peringkat surgawi, yang menutupi bibir ceri mereka dengan tangan, juga memandang dengan gugup ke area inti medan perang. Bahkan mereka belum pernah melihat pukulan yang begitu mengerikan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dua sosok samar perlahan muncul. Sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan kemudian orang mendengar suara. Centang tik-tik. Mata semua orang menjadi kusam. Mereka melihat Long Ziwei memegang pedang setengah pertempuran dengan ekspresi tidak percaya, dan darah perlahan menetes di sepanjang gagangnya. Pada saat ini, telapak tangan Long Ziwei sudah tertutup retakan, dan darah meluap dari lukanya, tapi dia sepertinya tidak merasakannya sama sekali, menatap kosong ke pedang di tangannya. Prajurit suci surgawi dihancurkan, Gui Jiu menelan ludah, suaranya bergetar. Ketika dia melihat Long Chen, seluruh tubuh Long Chen ditutupi dengan sisik naga berwarna darah, juba berwarna darah di belakangnya bergoyang tertiup angin, dan pedang hitam dengan bentuk ganas dan roh jahat di bawah di pundaknya, melihat Long Ziwei dengan tenang. Pada saat ini, Long Chen seperti dewa perang yang tak terkalahkan dalam baju besi berwarna darah. Dia memandang Long Ziwei. Apakah tidak apa-apa kali ini? Long Ziwei meraung, aku masih belum yakin. Aku tahu, pukulan terakhir ini, kamu hanya menggunakan kekuatan takdir, dan tidak menggunakan kekuatan supernatural, jika tidak, kekuatan pukulan ini setidaknya bisa digandakan. Katakan padaku, bagaimana kamu akan melayani? Long Chen bertanya. Long Ziwei berkata dengan marah, kecuali kamu menunjukkan tanganmu. Panggilan. Namun, setelah kata-kata Long Ziwei, Long Chen menebas dengan pisau, dan ki pedang yang tajam membuat rambut Long Ziwei berdiri tegak. Dia tidak mengharapkan Long Chen untuk menebas, dan sudah terlambat untuk menghindarinya. Pegang rumputnya, orang ini sangat jahat. Long Ziwei meraung di dalam hatinya, tapi sudah terlambat. Bab 4953, Pengagum Long Santian. Om. Sebuah pisau ditebas dengan kejam dengan kehendak kaitian, memutuskan pemenjaraan ruang dan waktu, dan memutuskan langit abadi. Pada saat itu, Long Ziwei telah ditekan oleh kehendak kaitian, dan tidak bisa bergerak. Sejak hari Long Ziwei mulai berlatih, dia belum pernah menemukan keinginan yang begitu menakutkan, yang dapat sepenuhnya menekan tubuh dan jiwanya, dan memenjarakan pikirannya. Ledakan. Pisau panjang itu seperti listrik, menebas kubah peri, menebas pipi Long Ziwei, dan bumi terpotong dengan luka yang dalam. Rambut panjang Long Ziwei berkibar, dan embusan angin membuat pipinya sakit. Pisau Long Chen tidak benar-benar memotongnya, dia sengaja memotongnya. Hanya saja pisau Long Chen terlalu cepat, dan sudah terlambat bagi orang untuk bereaksi. Jika Long Chen benar-benar ingin memotongnya, Long Ziwei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokirnya. Bagaimana? Long Chen membawa lunas si Yiwei dengan malas di pundaknya dan berkata dengan ringan kepada Long Ziwei. Itu dia. Long Ziwei baru pulih dari keterkejutan saat ini, dan berkata dengan ringan, saya akui, kecepatannya sangat cepat, ini adalah kecepatan tembakan tercepat yang pernah saya lihat, tetapi kekuatan ini, sejujurnya, bergantung pada cincin takdir saya. Astaga, kau tidak bisa membunuhku dengan pisau ini. Kamu lebih baik, lihat ke belakang, lihat. Saat ini, suara para wanita terdengar dari kejauhan. Suara mereka masih bergetar, dan mata mereka masih penuh ketakutan. Long Ziwei mendengar kata-kata itu dan menoleh untuk melihat ke belakang. Pada saat itu, dia langsung menegang. Setelah pisau Long Chen diperpanjang, kekuatannya meningkat tajam, menembus bumi, dan meluas ke lautan sihir. Hal yang paling menakutkan adalah air laut terbagi menjadi dua, seperti konveksi dua air terjun, dan tidak ada habisnya. Long Ziwei benar-benar bodoh. Tak heran jika bumi terkoyak dengan satu pisau. Lautan sihir dibelah dengan satu pisau, dan batas dampak pisau itu tidak bisa dilihat. Ini tidak lagi diukur dengan kekuatan, tetapi kehancuran hukum. Hal yang paling menakutkan adalah pisau yang dipotong oleh Long Chen, tanda pisau antara dia dan Long Ziwei, sangat dangkal, jadi Long Ziwei berpikir bahwa pukulan Long Chen hanya di permukaan, untuk mengejar Ves, tetapi tidak dapat melakukannya. Memberkati kekuatan. Tapi setelah bila melewati Long Ziwei, tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, memotong bumi dan memotong lautan sihir. Kontrol freewheeling semacam ini menakutkan. Pukulan ini menakutkan, tetapi yang lebih menakutkan adalah bahwa itu menunjukkan bahwa itu bukan batas Long Chen, jika tidak, itu tidak akan dapat mencapai kontrol yang tepat. Fang Lude dan yang lainnya tidak memahami hal-hal yang begitu mendalam, tetapi mereka benar-benar ketakutan ketika melihat Long Chen menebas lautan setan dengan pisau. Kekuatan semacam ini menantang batas imajinasi mereka. Hei bagaimana kabarmu? Bukankah trik ini cukup bagus? Dalam benak Long Chen, cibiran lunas bulan jahat hehehe terdengar. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Long Chen mengeluh sedikit, Long Chen hanya ingin menakut-nakuti Long Ziwei, tetapi dia tidak berharap untuk menebas, dan bahkan dia terkejut. Dia baru saja mengaktifkan enam dalam satu, dan masih menahan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa bulan jahat tulang naga tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan kekuatannya meningkat dengan cepat, yang menyebabkan efek yang mengerikan. Potong, apa yang kamu melebih-lebihkan? Apa menurutmu aku masih sama denganku? Apakah anda membunuh begitu banyak orang suci surgawi terakhir kali dengan sia-sia? Sekarang saya akhirnya bisa memahami jejak sumber kekuatan tubuh ini, dan saya tidak harus bergantung pada anda untuk semua hal seperti sebelumnya, hehehe, bagaimana kabarnya? Apakah anda puas dengan kekuatan ini? Tulang naga Siwei tertawa, suaranya penuh kebanggaan. Berapa kali kamu bisa mengaktifkan level kekuatan ini? Long Chen bertanya. Itu bisa diaktifkan setidaknya 10 kali, tentu saja bisa diaktifkan sekaligus, hehehe, tapi kekuatannya tidak bisa dikendalikan. Kata KL Siwei. Long Chen terkejut sekaligus senang. Kekuatan semacam ini bisa meledak 10 kali. Jika terkonsentrasi, dia bahkan bisa menantang pembangkit tenaga listrik dengan vena surgawi. Kakak laki-laki. Tiba-tiba Long Ziwei melemparkan pisau yang patah di tangannya, dan kemudian di mata semua orang yang terkejut, dia berlutut, merentangkan telapak tangannya, dan membungkuk kepada Long Chen. Kakak, terimalah lutut adik laki-lakiku. Mulai sekarang, aku akan menjadi pionmu. Aku akan naik turun panci minyak untukmu, melewati api dan air, dan mati. Long Chen kewalahan dengan perubahan mendadak ini. Apa situasinya? Mengaku kalah saja sudah cukup, tapi untuk apa ini? Long Chen menatapnya dan berkata, ada apa denganmu? Anda tidak perlu melakukan ini, kan? Bahkan gadis-gadis dalam daftar itu tertegun. Apakah ini masih Long Ziwei yang nakal? Kesombongan yang tak tertandingi dari kesepuluh dunia dalam daftar, sebenarnya berlutut dan memuja orang lain, dan bersedia menjadi adik seseorang. Apakah dunia gila? Saudaraku, kamu adalah kakak tertuaku. Sejujurnya, hanya ada dua orang di seluruh keluarga panjang yang bisa meyakinkanku, salah satunya adalah ayahmu, Zantian Senghuang. Ketika dia datang ke rumah Long, dia memegang pedang panjang dan langsung masuk. Itu adalah yang sengit, dan dia termasuk di antara empat orang suci surgawi yang agung. Seluruh keluarga naga sangat marah, tetapi mereka tidak berani melawan kaisar suci surgawi. Dia adalah yang pertama selama bertahun-tahun yang membuat seluruh keluarga naga tidak berani berbicara. Anda tidak tahu, saya melihat semua yang ada di mata saya saat itu, bintang-bintang di mata saya akan terbang keluar, dan hati pemujaan, seperti air yang begelombang, dapat memenuhi seluruh lautan setan. Petik 2 Longziwei berlutut di tanah, dan bahkan berkata dengan gerakan, semakin dia berkata, semakin bersemangat dia berkata, pedang panjang, membunuh sekelompok pahlawan menundukkan kepala mereka, hari pertama Lord Seng ingin bertarung dengan satu, tapi dihentikan oleh nenek moyang. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa kaisar suci Zantian memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan kaisar suci pertama, dan dia takut kedua belah pihak akan menderita. Sage Surgawi pertama belum ditembak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia mulai memadatkan kapal Surgawi ke-2-3.000 tahun yang lalu. Meskipun saya tidak tahu apakah dia berhasil, tetapi meskipun tidak berhasil, kekuatan satu Heavenly Vessel masih merupakan satu-satunya Heavenly Sage. Adanya, Petik 2 Longchen masih tidak tahu bahwa ayahnya, yang selalu lembut dan anggun, sangat kejam. Cara untuk kembali ke keluarga panjang adalah dengan membunuhnya. Posisi empat orang bijak Surgawi juga direbut dengan keras. Ketika saya melihat pemandangan itu, saya tidak tahu apa itu pahlawan dunia dan apa itu pahlawan. Jadi, saya bersumpah pada saat itu untuk mengikuti orang yang begitu kuat. Sayangnya, Kaisar Zantian memasuki jajaran empat orang suci Surgawi, tetapi dia tidak mengembangkan kekuatannya sendiri, dan dia tidak menginginkan hak apapun, dia hanya mengubahnya. Sebuah aturan di Padanggurun. Dia mengizinkan tentara bayaran tingkat terendah untuk menikmati kebebasan dan hak tertentu, dan setelah mengamankan beberapa keuntungan bagi mereka, dia tinggal di keluarga panjang untuk waktu yang singkat, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Saya tidak ingin mengikuti. Dan ketika saya mendengar bahwa Anda datang ke Tianhuang, saya datang ke sini secepat mungkin, hanya untuk mencoba melihat apakah Anda palsu, dan pada saat yang sama mereka mengatakan bahwa saya tidak sebaik Anda, dan saya tidak yakin. Tentu saja, sekarang saya yakin, benar-benar yakin, Saudara Longchen, Terimalah saya. Petik 2 Dalam kata-kata Longziwei, ketika dia menyebut ayah Longchen, matanya penuh kekaguman. Dapat dilihat bahwa ketika Longzantian membunuh keluarga panjang, itu membuatnya sangat terkejut dan mengubah hidupnya sepenuhnya. Pandangan hidup. Bangun dulu dan ceritakan tentang keluarga panjang. Melihat bahwa Longziwei sangat mengagumi ayahnya, Longchen juga melepaskan semua kewaspadaannya dan membiarkan Longziwei angkat bicara. Longziwei sangat gembira dan segera melangkah maju untuk memberi Longchen penjelasan rincin tentang situasi Longzantian saat itu. Bab 4953 adalah pemuja Longzantian. Om. Sebuah pisau ditebas dengan kejam dengan kehendak kaitian, memutuskan pemenjaraan ruang dan waktu, dan memutuskan langit abadi. Pada saat itu, Longziwei telah ditekan oleh kehendak kaitian dan tidak bisa bergerak. Sejak hari Longziwei mulai berlatih, dia belum pernah menemukan keinginan yang begitu menakutkan yang dapat sepenuhnya menekan tubuh dan jiwanya, dan memenjarakan pikirannya. Ledakan. Pisau panjang itu seperti listrik, menebas kubah peri, menebas pipi Longziwei, dan bumi terpotong dengan luka yang dalam. Rambut panjang Longziwei berkibar, dan embusan angin membuat pipinya sakit. Pisau Longchen tidak benar-benar memotongnya, dia sengaja memotongnya. Hanya saja pisau Longchen terlalu cepat, dan sudah terlambat bagi orang untuk bereaksi. Jika Longchen benar-benar ingin memotongnya, Longziwei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokirnya. Bagaimana? Longchen membawa lunas si Yiwei dengan malas di pundaknya dan berkata dengan ringan kepada Longziwei. Itu dia. Longziwei baru pulih dari keterkejutan saat ini, dan berkata dengan ringan, saya akui, kecepatannya sangat cepat, ini adalah kecepatan tembakan tercepat yang pernah saya lihat, tetapi kekuatan ini, sejujurnya, bergantung pada cincin takdir saya. Astaga, kau tidak bisa membunuhku dengan pisau ini. Kamu lebih baik, lihat ke belakang, lihat. Saat ini, suara para wanita terdengar dari kejauhan. Suara mereka masih bergetar, dan mata mereka masih penuh ketakutan. Longziwei mendengar kata-kata itu dan menoleh untuk melihat ke belakang. Pada saat itu, dia langsung menegang. Setelah pisau Longchen diperpanjang, kekuatannya meningkat rajam, menembus bumi, dan meluas ke lautan sihir. Hal yang paling menakutkan adalah air laut terbagi menjadi dua, seperti konveksi dua air terjun, dan tidak ada habisnya. Longziwei benar-benar bodoh. Pisau akan membunuh bumi. Tidak mengherankan untuk merobeknya. Lautan sihir terbelah dengan satu pisau, dan batas dampak pisau tidak bisa dilihat. Ini tidak lagi diukur dengan kekuatan, tetapi semacam penghancuran hukum. Hal yang paling menakutkan adalah pisau yang dipotong oleh Longchen, tanda pisau antara dia dan Longziwei, sangat dangkal, jadi Longziwei berpikir bahwa pukulan Longchen hanya di permukaan, untuk mengejar Ves, tetapi tidak dapat melakukannya. Memberkati kekuatan. Tapi setelah bila melewati Longziwei, tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, memotong bumi dan memotong lautan sihir. Kontrol freewheeling semacam ini menakutkan. Pukulan ini menakutkan, tetapi yang lebih menakutkan adalah bahwa itu menunjukkan bahwa itu bukan batas Longchen, jika tidak, itu tidak akan dapat mencapai kontrol yang tepat. Fang Lude dan yang lainnya tidak memahami hal-hal yang begitu mendalam, tetapi mereka benar-benar ketakutan ketika melihat Longchen menebas lautan setan dengan pisau. Kekuatan semacam ini menantang batas imajinasi mereka. Hei bagaimana kabarmu? Bukankah trik ini cukup bagus? Dalam benak Longchen, cibiran lunas bulan jahat hei hei terdengar. Apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Longchen mengeluh sedikit, Longchen hanya ingin menakut-nakuti Longzi Wei, tetapi dia tidak berharap untuk menebas, dan bahkan dia terkejut. Dia baru saja mengaktifkan enam dalam satu, dan masih menahan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa bulan jahat tulang naga tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan kekuatannya meningkat dengan cepat, yang menyebabkan efek yang mengerikan. Potong, apa yang kamu melebih-lebihkan? Apa menurutmu aku masih sama denganku? Apakah Anda membunuh begitu banyak orang suci surgawi terakhir kali dengan sia-sia? Sekarang saya akhirnya bisa memahami jejak sumber kekuatan tubuh ini, dan saya tidak harus bergantung pada Anda untuk semua hal seperti sebelumnya, hei hei, bagaimana kabarnya? Apakah Anda puas dengan kekuatan ini? Tulang naga si Yi Wei tertawa, suaranya penuh kebanggaan. Berapa kali kamu bisa mengaktifkan level kekuatan ini? Longchen bertanya. Itu bisa diaktifkan setidaknya 10 kali, tentu saja bisa diaktifkan sekaligus, hei hei, tapi kekuatannya tidak bisa dikendalikan. Kata ke LCI Wei. Longchen terkejut sekaligus senang. Kekuatan semacam ini bisa meledak 10 kali. Jika terkonsentrasi, dia bahkan bisa menantang pembangkit tenaga listrik dengan vena surgawi. Kaka laki-laki. Tiba-tiba Long Zi Wei melemparkan pisau yang patah di tangannya, dan kemudian di mata semua orang yang terkejut, dia berlutut, merentangkan telapak tangannya, dan membungkuk kepada Longchen. Kaka, terimalah lutut adik laki-lakiku. Mulai sekarang, aku akan menjadi pionmu. Aku akan naik turun panci minyak untukmu, melewati api dan air, dan mati. Longchen kewalahan dengan perubahan mendadak ini. Apa situasinya? Mengaku kalah saja sudah cukup, tapi untuk apa ini? Longchen menatapnya dan berkata, ada apa denganmu? Anda tidak perlu melakukan ini, kan? Bahkan gadis-gadis dalam daftar itu tertegun. Apakah ini masih Long Zi Wei yang nakal? Kesombongan yang tak tertandingi dari kesepuluh dunia dalam daftar, sebenarnya berlutut dan memuja orang lain, dan bersedia menjadi adik seseorang. Apakah dunia gila? Saudaraku, kamu adalah kakak tertuaku. Sejujurnya, hanya ada dua orang di seluruh keluarga panjang yang bisa meyakinkanku. Salah satunya adalah ayahmu, Zantian Senghuang. Ketika dia datang ke rumah Long, dia memegang pedang panjang dan langsung masuk. Itu adalah yang sengit, dan dia termasuk di antara empat orang suci surgawi yang agung. Seluruh keluarga naga sangat marah, tetapi mereka tidak berani melawan kaisar suci surgawi. Dia adalah yang pertama selama bertahun-tahun yang membuat seluruh keluarga naga tidak berani berbicara. Anda tidak tahu, saya melihat semua yang ada di mata saya saat itu, bintang-bintang di mata saya akan terbang keluar, dan hati pemujaan, seperti air yang bergelombang, dapat memenuhi seluruh lautan setan. Petik 2 Long Zui berlutut di tanah, dan bahkan berkata dengan gerakan, semakin dia berkata, semakin bersemangat dia berkata, pedang panjang, membunuh sekelompok pahlawan menundukkan kepala mereka. Pada hari pertama, Lord Seng ingin bertarung dengan satu gelombang tapi tertangkap oleh Pak Tuazu berhenti. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa kaisar suci Zantian memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan kaisar suci pertama, dan dia takut kedua belah pihak akan menderita. Sage surgawi pertama belum ditembak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia mulai memadatkan kapal surgawi ke-2-3.000 tahun yang lalu. Meskipun saya tidak tahu apakah dia berhasil, tetapi meskipun tidak berhasil, kekuatan satu Heavenly Vessel masih merupakan satu-satunya Heavenly Sage. Adanya, Longchen masih tidak tahu bahwa ayahnya, yang selalu lembut dan anggun, sangat kejam. Cara untuk kembali ke keluarga panjang adalah dengan membunuhnya. Posisi empat orang bijak surgawi juga direbut dengan keras. Ketika saya melihat pemandangan itu, saya tidak tahu apa itu pahlawan dunia dan apa itu pahlawan. Jadi, saya bersumpah pada saat itu untuk mengikuti orang yang begitu kuat. Sayangnya, kaisar Zantian memasuki jajaran empat orang suci surgawi, tetapi dia tidak mengembangkan kekuatannya sendiri, dan dia tidak menginginkan hak apapun, dia hanya mengubahnya. Sebuah aturan di Padang Gurun. Dia mengizinkan tentara bayaran tingkat terendah untuk menikmati kebebasan dan hak tertentu, dan setelah mengamankan beberapa keuntungan bagi mereka, dia tinggal di keluarga panjang untuk waktu yang singkat, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Saya tidak ingin mengikuti. Dan ketika saya mendengar bahwa Anda datang ke Tianhuang, saya datang ke sini secepat mungkin, hanya untuk mencoba melihat apakah Anda palsu, dan pada saat yang sama mereka mengatakan bahwa saya tidak sebaik Anda, dan saya tidak yakin. Tentu saja, sekarang saya yakin, benar-benar yakin, Saudara Long Chen, terimalah saya. Petik 2 Dalam kata-kata Long Ziwei, ketika dia menyebut ayah Long Chen, matanya penuh kekaguman. Dapat dilihat bahwa ketika Long Zhantian membunuh keluarga panjang, itu membuatnya sangat terkejut dan mengubah hidupnya sepenuhnya. Pandangan hidup. Bangun dulu dan ceritakan tentang keluarga panjang. Melihat bahwa Long Ziwei sangat mengagumi ayahnya, Long Chen juga melepaskan semua kewaspadaannya dan membiarkan Long Ziwei angkat bicara. Long Ziwei sangat gembira dan segera melangkah maju untuk memberi Long Chen penjelasan rincin tentang situasi Long Zhantian saat itu. Bab 4954, makna mendalam Long Zhantian. Saudaraku, sebelum kamu mendengarkan aku, makanlah semangkuk mie. Long Ziwei baru saja mengeluarkan murid perempuan itu sebentar dan meminta Long Chen menunggu sebentar. Waktu untuk sebatang dupa ber lalu, dan Long Ziwei berlari dengan semangkuk mie panas. Long Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya, kalian kehabisan, hanya untuk mengambilkanku semangkuk mie. Kamu makan, ini niat adik laki-lakiku, kata Long Ziwei. Long Chen terdiam beberapa saat, mengapa Long Ziwei ini sedikit gugup, tidak sama dengan orang normal, tapi dia baik, jadi Long Chen tidak mudah menolak, dia mengambil mangkuk dan berkata sambil makan. Kamu baru saja pergi dengan banteng emas, mengapa kamu hanya kembali dengan kereta? Bagaimana dengan dua banteng emas? Wow, daging sapi ini cukup enak. Long Chen makan sepotong daging di mie dan langsung berseru kagum. Mereka ah, mereka memarahi jalan di kejauhan. Long Ziwei berkata sambil tersenyum. Long Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti bahwa semangkuk mie daging sapi ini berasal dari perasaan, dan untuk sesaat, dia tercengang. Seorang murid perempuan di daftar peringkat surgawi menutup mulutnya dan tersenyum, di kaki depan empat ekor sapi, hanya sepotong esensi seukuran kepalan tangan yang diambil untuk membuat semangkuk mie ini. He he, bukankah ini cerminan rasa hormatku pada kakak? Toh mereka belum mati, mereka hanya perlu berkultivasi sebentar. Long Ziwei tersenyum he he. Fang Liu De dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka ingin tertawa tapi tidak berani tertawa. Mungkinkah semakin kuat orang, semakin terkejut sirkuit otaknya. Long Chen selesai makan mie dalam beberapa suap dan membiarkan semua orang duduk bersama. Long Chen memperkenalkan orang-orang ke Long Ziwei. Long Ziwei memiliki satu hal yang dikagumi Long Chen, tetapi dia tidak memiliki tubuh sebesar itu, tidak peduli apakah itu pengantar. Gui Jiu, atau Fang Liu De, Yu Ying dan lainnya, semua menyapanya. Di sisi lain, para wanita itu selalu mempertahankan sikap menolak orang lain yang jauhnya ribuan mil. Bahkan jika mereka sopan di permukaan, harga diri mereka tidak dapat diubah. Fang Liu De dan yang lainnya menghormati Gui Jiu ketika dia muncul dan tidak berani berbicara. Ketika Long Ziwei muncul, Gui Jiu tidak berani menghirup udara, dan di depan Long Chen, Long Ziwei juga berhati-hati, tidak berani lancang sama sekali, seluruh pemandangan tampak sedikit memalukan. Ketika ditanya tentang masuknya Long Zantian ke dalam keluarga Long, Long Ziwei mengatakan bahwa dia masih bertarung di arena saat itu, dan setelah mengalahkan seorang penantang, dia mendengar suara alarm. Anda tahu, orang-orang dari keluarga panjang sepertinya tidak ingat seperti apa bunyi alarm itu. Itu belum terdengar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena keluarga panjang mendominasi gurun, tidak ada yang berani datang ke sini untuk membuat masalah. Meskipun ada monster laut dan monster laut yang tak ada habisnya di lautan sihir, keluarga naga yang kuat akan melawan lautan sihir beberapa kali setiap tahun, satu untuk dialami para murid, dan yang lainnya untuk mencegah peningkatan dalam jumlah monster laut dan monster laut terlalu cepat, melancarkan serangan mendadak. Dengan cara ini, semuanya terkendali, dan keluarga panjang selalu menjadi yang paling aman, sehingga orang hampir lupa tahun berapa terakhir kali alarm keluarga panjang berbunyi. Dikatakan bahwa Long Zantian datang ke keluarga panjang dan dipersulit oleh keluarga naga yang kuat, dan meminta Long Zantian untuk membuktikan bahwa dia adalah anggota keluarga panjang, dan kemudian Long Zantian memenggalnya dengan pedang. Akibatnya, pembangkit tenaga keluarga naga yang tak terhitung jumlahnya di kepung, dan Long Zantian tidak berbicara, hanya satu orang dan satu pedang, sepanjang jalan dari gerbang utama ke aula utama keluarga naga, dimanapun mereka lewat, pembangkit tenaga keluarga naga terbunuh. Dan terluka. Ada cukup banyak orang yang menantang seluruh keluarga panjang. Di antara orang bijak surgawi keluarga naga, tidak satupun dari mereka adalah Jenderal Kesatuan Long Zantian. Salah satu dari empat orang bijak surgawi terpotong oleh pedang Long Zantian. Pada hari pertama, Long Qihua, kepala dari empat orang suci surgawi, dibunuh. Keduanya tidak saling berhadapan di depan Long Family Hall. Long Ziwei hadir saat itu. Menurutnya, mereka berdua tidak melakukan apa-apa pada saat itu, tetapi mereka berdua tidak bergerak, ruang di sekitarnya terus berputar, bila ruang berkibar, petir secara horizontal dan horizontal, dan paksaan yang menakutkan menyebabkan penglihatan langit dan bumi, dan siang langsung berubah menjadi malam seperti akhir dunia. Berbicara tentang gambar ini, Long Ziwei masih sangat bersemangat. Pada saat itu, banyak orang kuat dari keluarga panjang melihat gambar itu dengan mata kepala sendiri, dan mereka semua terkejut. Tepat ketika Long Qihua hendak mengambil tindakan, leluhur tua muncul, menghentikan perang, dan berbicara dengan Long Zantian tentang sesuatu sendirian. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Setelah itu, Long Zantian tinggal di keluarga panjang, dan pejabat senior keluarga panjang sepertinya tidak ingin membiarkan Long Zantian mendapatkan terlalu banyak perhatian, dan banyak berita tentang dia tidak diketahui. Keluar. Hanya mengumumkan bahwa dia telah menjadi empat orang bijak surgawi yang baru, menggantikan orang bijak surgawi yang lengannya dipotong olehnya, dan mengatakan bahwa Long Zantian menggunakan kekuatan empat orang bijak surgawi untuk memungkinkan para prajurit pelayan memiliki perburuan yang lebih besar. Jangkauan dan ruang gerak Pada saat yang sama, jika ada murid dari keluarga panjang yang membunuh tentara bayaran sesuka hati, Long Zantian akan menggunakan kekuatannya untuk mengeksekusi mereka. Dia ingin memberi tentara bayaran martabat dan harapan yang cukup. Begitu berita itu keluar, ada keributan dari keluarga naga yang kuat gelombang banyak orang yang secara terbuka memprotes. Tentara bayaran itu, di mata mereka, hanyalah orang-orang yang lebih rendah, pengemis dan budak. Bagaimana mereka bisa begitu? Kekuatan. Tapi pejabat senior keluarga panjang mengatakan berita ini, bukan untuk negosiasi, tapi pengumuman. Jika ada yang keberatan, mereka dapat memilih untuk menantang Long Zantian. Selama Long Zantian dikalahkan, dia berhak mengubah aturan ini. Kemudian keluarga panjang menjadi bodoh, dan keluarga panjang tidak bahagia. Para tentara bayaran dan kultifator lepas yang datang ke Heavenly Desolate Territory sangat bersemangat hingga mereka menangis. Adapun mengapa Long Zantian membuat keputusan ini, tidak ada yang tahu. Itu terserah saya. Saya telah mendengarkan perkenalan Long Zee Wei, dan setelah mendengar ini, Yu Ying mengumpulkan keberaniannya dan berkata, karena Kaisar Suci Zantian datang ke Tianhuang dan tinggal di kota tentara bayaran kami untuk sementara waktu, dia melihat pintu luar keluarga panjang. Murid, menggerta kami secara sewenang-wenang dan membantai kami adalah satu-satunya jalan keluar bagi kami. Beliau pernah berpesan kepada kita, jagalah kebaikan dan keadilan dalam hatimu, jalan surga tidak selalu condong kepada orang jahat, kesempatan kita akan segera datang. Kaisar Zantian adalah dewa di hati kita. Kami akan selalu menyimpan kata-katanya di hati kami. Apapun keluhan dan penghinaan yang kita alami, kita akan melindungi hati kita. Petik 2. Kesempatan datang. Lindungi hatimu. Jantung Long Chen berdetak kencang, apakah ini petunjuk untuk dirinya sendiri? Dengan kebijaksanaan sang ayah, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti, bagaimana dia bisa tinggal di kota tentara bayaran begitu lama. Apa yang dia lihat? Apa artinya ini? Fang Liu De juga berkata, Kaisar Zantian juga mengatakan bahwa meskipun dunia ini tertutup oleh awan gelap, itu hanya sementara, dan suatu hari nanti, kita akhirnya akan melihat galaksi yang mempesona yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Petik 2. Galaksi. Long Chen tiba-tiba menamparkan pahanya dan melompat, dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Aku mengerti maksud ayah. Bab 4.955 banding 9 Lipuen. Long Chen sangat bersemangat sehingga dia berkata kepada Liu De, Saudara Liu, kemarilah dan biarkan aku mengunjungi tubuhmu. Jangan, kamu, panggil saja aku Xiao Liu. Fang Liu De tiba-tiba menjadi gugup dan bergegas ke Long Chen. Sebelumnya, mereka mengejek Long Chen dan merasa bahwa Long Chen tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Itu karena Long Chen tidak terlihat kuat, dan mereka takut dia akan menjatuhkan semua orang. Memikirkannya saat ini, dia panik. Long Chen selalu Long Chen, kakak ke-6, kamu selalu kakak ke-6, dan itu tidak akan berubah karena siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Melihat penampilan gemetar Fang Liu De, Long Chen menghiburnya, mengulurkan tangannya dan menempelkannya di dadanya. Jangan menolak, saya akan melihat bagaimana potensi fisik Anda. Jika tidak buruk, saya akan memberikan satu set latihan yang cukup kuat untuk Anda. Fang Liu De dan yang lainnya terkejut dan senang ketika mereka mendengar Long Chen berkata bahwa mereka akan meneruskan latihan kepada mereka, seolah-olah mereka sedang dalam mimpi. Seberapa kuat Long Chen? Bahkan Long Ziwei peringkat ke-10 bukanlah lawannya, dan dia bersedia menjadi adik laki-lakinya, dan cukup kuat di mulutnya adalah kekuatan yang tak terbayangkan bagi mereka. Namun, Fang Liu De dan yang lainnya khawatir. Mereka tahu bahwa semakin kuat latihannya, semakin menuntut bakat seseorang, dan bakat mereka pada awalnya sangat umum. Dan karena latar belakangnya yang buruk, ia selalu berada di dasar dunia kultifasi, dan sumber dayanya terbatas, terutama pil obat yang dibeli berkualitas rendah. Pil obat inferior semacam ini tidak hanya mengandung banyak kotoran, tetapi juga karena masalah metode pemurnian. Mengakibatkan banyak erisi pelas di dalamnya. Dalam jangka panjang, erisi pelas ini akan mengikis fondasinya. Padahal, mereka juga tahu bahwa keadaan saat ini kemungkinan besar akan menjadi puncak hidup mereka, karena keadaan mereka sudah lama tidak membaik. Lulus. Tapi kata-kata Long Chen menyalakan kembali harapan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan sedikitpun pada bakat mereka. Untuk sesaat, mereka khawatir tentang untung dan rugi, menatap wajah Long Chen, seolah-olah mereka sedang menunggu penghakiman takdir. Long Chen bermaksud untuk mewariskan seni surga bima sakti kepada mereka. Teknik ini tidak membutuhkan banyak bakat. Satu-satunya persyaratan adalah seseorang memiliki hati yang benar dan hati yang cerah. Bahkan jika bakatnya rata-rata, dia bisa berlatih. Tegas, berlatih keras, dan Anda pasti akan mencapai sesuatu. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa mereka langsung berada di antara para ahli, mereka pasti ratusan kali lebih kuat dari latihan mereka sendiri. Long Chen menyadari apa, orang-orang ini secara khusus diserahkan kepadanya oleh ayahnya, tetapi Long Chen sedikit tidak mengerti. Bagaimanapun, Fang Liu De dan yang lainnya telah mencapai alam para dewa. Chen ingin memeriksa tubuh Fang Liu De. Ketika kekuatan Long Chen menembus meridian Fang Liu De, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Meridian Fang Liu De sudah penuh dengan lubang, yang merupakan akibat dari terkorosi oleh erisi pelas dan menumpuk luka gelap. Tubuhnya bahkan lebih buruk dari yang diharapkan Long Chen. Tubuh seperti itu seperti orang tua yang sedang sekarat. Bahkan Long Chen tidak dapat meremajakan. Sebelum dia menyadarinya, wajah Long Chen menjadi serius. Long Chen, kami tahu tubuh kami, tidak apa-apa. Melihat wajah serius Long Chen, Yu Ying menghiburnya dengan lembut. Dia tahu bahwa beberapa hal di dunia ini tidak dapat dipaksakan. Yang lain lega, tidak ada yang lebih memahami kondisi tubuh mereka yang buruk daripada mereka, dan inilah nasib mereka. Long Chen tidak menjawab. Dia percaya bahwa tindakan ayahnya pasti memiliki makna yang dalam. Dia terus menyelidiki darah Fang Liu De. Ada fluktuasi halus dalam darah, yang membuat Long Chen terpana. Kekuatan garis keturunan ini sangat kuno. Long Chen merasakan kekuatan tahun-tahun yang luas dari fluktuasi, yang menunjukkan bahwa garis keturunan Fang Liu De diwarisi dari ras yang kuat, tetapi kekuatan garis keturunan hampir dapat diabaikan, bahkan jimat garis keturunan teks telah menghilang. Otot dan pembuluh darah penuh dengan lubang, dan kekuatan pembuluh darah telah berakhir. Ada tanda-tanda pembusukan, dan hati Long Chen semakin dingin. Tapi Long Chen masih tidak menyerah dan terus menjelajahi kerangkanya. Tidak ada rune leluhur yang tersisa di kerangka itu, dan itu kosong. Lalu ada Dantian, yang merupakan harapan terakhir Long Chen. Jika Dantian juga kosong, Fang Liu De tidak akan bisa berlatih seni surgawi galaksi. Kekuatan ganas dari bintang-bintang akan menghancurkan tubuhnya dalam sekejap. Namun, semakin takut akan sesuatu, semakin banyak hal itu datang. Dantian Fang Liu De dalam kekacauan, kekuatannya bercampur dan tidak murni, tersebar tetapi tidak berkumpul, bahkan jika dia tidak bertarung, energi di dalam Dantian masih perlahan terkuras, sepertinya Dantiannya tidak bisa lagi dikunci, mengakibatkan kebocoran daya yang terus menerus. Hah? Tepat ketika Long Chen hendak menyerah, tiba-tiba Long Chen menemukan ada pusaran kecil di bawah Dantian Fang Liu De. Pusaran air itu sekecil kacang hijau. Jika Long Chen tidak mengamatinya dengan cukup hati-hati, dia tidak akan menemukannya. Ternyata kekuatannya tidak bocor, tapi gesekan internal. Long Chen menemukan bahwa itu adalah pusaran kecil yang terus-menerus mengekstraksi energi dari Dantian Fang Liu De. Long Chen masuk ke dalam pusaran dan menemukan ada rune yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Rune itu hampir sepenuhnya transparan, dan fluktuasinya sangat lemah gelombang indongtel.com gelombang rune asli, jadi memang begitu. Petik 2. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa warisan garis keturunan Fang Liu De tidak lemah, tetapi di generasinya, garis keturunannya telah habis dan rune aslinya akan menghilang. Untuk bertahan hidup, rune asli harus menarik energi Dantian Fang Liu De untuk menggantungkan hidupnya. Itu murni naluri hidup untuk melakukannya. Aktifkan dan coba. Di telapak tangan Long Chen, arus hangat perlahan mengalir ke Dantian Fang Liu De. Itu adalah garis putih tipis. Ketika garis tipis mendekati rune, rune itu tiba-tiba melahirkan perasaan, dan itu berubah dalam sekejap. Harus aktif dan meluncur menuju utas. Om. Rune itu, seperti seseorang yang akan tenggelam, mengambil sedotan penyelamat, dan pada saat itu, menjadi gila, dengan putus asa menyedot energi dari benang sutra itu. Pada saat itu, tubuh Fang Liu De bergetar hebat. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tubuhnya, dan pembuluh darahnya menjadi aktif. Di dalam darah, sebenarnya ada rune transparan, dan darah mengalir, tiba-tiba mulai perlahan memperbaiki meridiannya. Benar saja, itu semua diatur oleh ayahku. Pada saat itu, senyuman muncul di wajah Long Chen. Ketika tangan Long Chen meninggalkan Fang Liu De, Fang Liu De sudah bersinar, penuh ki dan darah, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Ini. Fang Liu De hampir tidak bisa mempercayai matanya. Saat ini, tubuhnya penuh kekuatan, seperti orang tua yang sekarat, mulai beregenerasi. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak tahu. Senior, rune di tubuhnya sangat kuno, bagaimana perasaanku bahwa mereka agak mirip dengan rune dalam darah ungu. Long Chen berkata pada Kuali Kian Kun. Kian Kun ding terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, itu adalah pola pelayan Jiuli. Apa? Jawaban Kian Kun ding mengejutkan Long Chen. Bab 4956, Penyiaran Pola Pelayan Jiuli, apakah itu terkait dengan suku Jiuli? Long Chen sangat terkejut hingga dagunya akan jatuh. Orang Jiuli adalah ras terkuat dari ras manusia. Bagaimana keturunan mereka bisa diturunkan ke level ini? Hanya itu yang bisa saya katakan. Kata Kian Kun ding. Jantung Long Chen berdetak kencang. Dia tidak tahu apa itu pola pelayan Jiuli, tapi terlalu menakutkan untuk menyentuh kata Jiuli. Lalu apakah ayahku dengan sengaja mengisyaratkanku setelah melihat identitas mereka? Long Chen bertanya. Kian Kun ding dao, 8 dari 10, 9. Kegembiraan di hati Long Chen tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Ayah benar-benar luar biasa. Dia bahkan melihatnya, tetapi dia tidak memperhatikan ketidaknormalan Fang Liu De dan yang lainnya. Tidak mengherankan jika lelaki tua itu mencapai puncak keluarga panjang sepenuhnya, dan dia tidak menginginkan kekuasaan apapun, tetapi dia ingin memberi mereka lebih banyak ruang hidup dan kebebasan. Dia tidak tahan memiliki ras yang begitu mulia yang diinjak-injak seperti ini. Long Chen memeriksa yang lain secara terpisah dan menemukan bahwa mereka semua sama, dengan tanda pelayan Jiuli di tubuh mereka. Selama diaktifkan, Rune mulai bangun dan mulai mengubah tubuh mereka. Namun, hal ini juga memiliki kelemahan, yaitu mulai saat ini tubuh mereka membutuhkan lebih banyak energi. Di masa lalu, nafsu makan mereka adalah seekor ayam, dan kemudian mereka akan menjadi seekor sapi di masa depan. Yang kuat akan menggunakan sumber daya yang ditumpuk. Long Ziwei melihat bahwa Fang Liu De dan yang lainnya sepertinya terlahir kembali dalam sekejap, dan mulutnya melebar karena terkejut. Anda harus tahu bahwa di mata mereka, Fang Liu De dan yang lainnya ditakdirkan untuk menjadi orang dari dua dunia, tetapi, perubahan mereka membuat mereka lebih kagum pada metode Long Chen. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka dapat sepenuhnya memasuki pintu luar. Gui Jiu menghela nafas, nasib orang terlalu ajaib, semua orang tidak bisa lagi menjadi tentara bayaran di masa depan, dan mereka bisa memandang rendah orang lain dengan bangga. Long Chen, kita. Yu Ying sangat gembira sehingga dia ingin berterima kasih padanya, tetapi dia menemukan bahwa kata, terima kasih, tidak dapat diucapkan. Kedua kata ini terlalu ringan untuk membawa rasa syukur di hati mereka. Saya sekarang menyampaikan satu set latihan untuk Anda, Anda harus mengingatnya dengan kuat dan menanamkannya di lubuk jiwa Anda. Kata Long Chen. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Gui Jiu, Long Ziwei dan wanita lainnya harus pergi tanpa curiga, karena tabu bagi orang lain untuk berada di sekitar. Long Chen berkata, latihan saya bukan rahasia, Anda juga dapat mendengarkannya dan belajar darinya. Apakah itu benar-benar mungkin? Gui Jiu berkata dengan bersemangat. Tentu saja. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia mulai berbicara tentang garis besar umum seni surgawi galaksi. Faktanya, metode kultivasi galaksi Heavenly Art sangat sederhana. Itu hanya tiga proses, mengumpulkan, merasakan, dan menarik bintang. Berkumpul adalah memadatkan bintang di dantian, dan kemudian merasakan kekuatan bintang-bintang antara langit dan bumi, dan menggunakan kekuatan bintang untuk memberi makan bintang mereka sendiri, dan akhirnya menginspirasi bintang-bintang agar sesuai dengan bintang mereka sendiri, dan mencapai ranah menarik bintang ke dalam tubuh. Singhae Chang Kiong Jue adalah latihan yang sangat sederhana. Adapun kekuatan magisnya, Long Chen tidak mengajarkannya. Ini membutuhkan landasan tertentu sebelum dapat dipraktikan. Berdengung. Fang Liu De dan yang lainnya membentuk segel dengan tangan mereka, dan dantian mereka bersinar. Hanya butuh sebatang dupa untuk menyelesaikan pengumpulan bintang. Ini sangat mudah. Mereka hampir tidak percaya, seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Meskipun sederhana, sebenarnya tidak sesederhana itu. Itu karena rune primitif di tubuhmu membantumu. Long Chen menghela nafas dalam hatinya. Untuk praktisi biasa, butuh beberapa hari hanya untuk menemukan letak bintang di dantian, karena letak bintang berbeda pada setiap orang. Memang pantas dikaitkan dengan keberadaan suku Jiuli yang legendaris. Mereka terpuruk dan tersingkir, dan kekurangan mereka hanyalah kesempatan untuk tumbuh. Sekarang, Long Chen membawa kesempatan itu kepada mereka. Namun, Gui Jiu mengerti, tapi dia tidak berlatih. Di satu sisi, dia memiliki cara latihannya sendiri dan tidak akan mengubahnya dengan mudah. Selain itu, dia tidak tahu apakah metode latihan ini cocok untuknya. Jika tidak cocok, tidak baik melepaskan semua pekerjaan sebelumnya, dan jika tidak cocok, akan merusak rut. Ada alasan penting lainnya, yaitu dia tidak tahu apakah latihan ini benar-benar sekuat yang dikatakan Long Chen. Sebelum dia yakin, dia memilih untuk menunggu dan melihat. Setelah Juxing selesai, itu untuk membesarkan bintang, dan merawatnya seperti membesarkan anak, dan itu juga akan memberimu kejutan yang tak ada habisnya. Kata Long Chen. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung diliputi kegembiraan. Mereka memandang bintang-bintang di dantian mereka, yang seukuran kacang kedelai, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Karena bintang sekecil itu dapat memberi mereka kekuatan yang sangat kuat, jika tumbuh, mereka tidak dapat membayangkan seperti apa jadinya. Bos, apakah Anda datang ke Tianhuang kali ini untuk bersaing dengan Long Tianrui? Long Ziwei bertanya ketika dia melihat bahwa Long Chen sudah selesai. Siapa Long Tianrui? Long Chen bertanya. Long Tianrui adalah jenius tak tertandingi dari keluarga panjang gelombang adalah monster yang tersegel di zaman kuno. Tidak peduli di zamannya atau zaman ini, dia identik dengan tak terkalahkan. Menyebutkan Long Tianrui dan Long Ziwei sedikit bersemangat. Namun, hanya setelah kegembiraan saya ingat bahwa karena Long Chen belum pernah mendengar nama Long Tianrui, dia tahu bahwa dia tidak ada di sini untuk Long Tianrui, dan sedikit kecewa. Long Chen berkata, saya datang ke Tianhuang Yu untuk mengumpulkan beberapa obat berharga. Sebenarnya, saya tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga panjang. Saya benci hal semacam ini yang hanya berbicara tentang minat, intrik sepanjang hari, dan tidak memiliki jejak kehangatan keluarga. Keluarga. Long Chen mengatakan ini, wajah para wanita itu sedikit tidak sedap dipandang. Mereka semua adalah anggota keluarga naga, dan darah keluarga naga mengalir di tubuh mereka, yang merupakan simbol dari status bangsawan mereka. Tetapi hal terpenting di mata mereka tidak berharga dalam pandangan Long Chen, yang membuat mereka sangat kesal, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Bos, apakah Anda ingin obat langka? Itu mudah. Aku akan pergi ke toko obat keluarga panjang untuk mengambilkannya untukmu. Apa yang kamu inginkan? Kata Long Ziwei buru-buru. Lupakan saja, aku tidak menginginkan barang-barang mereka, mengambil tangan orang lain, memakan mulut lembut orang lain, aku ingin mengeluarkan misi di kota tentara bayaran dan membiarkan tentara bayaran membantuku menemukannya. Kata Long Chen. Kami dapat memanggil semua saudara dan saudari di Scarlet Mercenari Group kami untuk membantu Anda menemukan mereka. Fang Lu Dei berkata dengan tergesa-gesa, mengumpulkan semua jenis obat langka, mereka yang terbaik dalam hal itu, dan mereka memiliki semua jenis berita, yang merupakan yang terbaik dari mereka, dan keterampilan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup. Mereka khawatir tidak memiliki kesempatan untuk membalas Long Chen. Sekarang kesempatan itu telah datang. Bahkan jika mereka melewati api dan air, mereka harus membantu Long Chen mendapatkan obat yang berharga. Long Chen berkata, kalau begitu ayo pergi, panggil semua orang di grup tentara bayaran sialanmu, dan aku akan memberikan galaksi Sky Art kepada mereka bersama. Apa? Semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka ketika mereka mendengarnya. Bab 4957, Naga di Alam Liar Long Chen ada di sini. Di aula yang indah, puluhan orang tua berkumpul, duduk-duduk, dan duduk di aula. Itu adalah seorang lelaki tua kurus, dan seluruh orang hampir tinggal kulit dan tulang. Untuk berantakan pada umumnya, pria tua itu duduk di tengah. Meskipun dia kurus, dia memiliki sikap yang agung. Di rongga mata yang cekung, matanya menusuk dan menusuk. Di kedalaman pupilnya, kilat menyambar dari waktu ke waktu. Suara itu persis seperti yang dia buat. Di depannya, terdapat empat kursi di kiri dan kanan. Tempat duduk yang lain semuanya berwarna perak, tetapi keempat tempat duduk ini terbuat dari emas. Ada tiga orang yang duduk di empat kursi teratas. Salah satunya kosong, dan kursi pertama adalah seorang pria parubaya berambut hitam dan beralis tebal. Orang ini tidak lain adalah empat surga besar. Long Kihua, kepala roh kudus. Dan di kursi kedua adalah seorang lelaki tua pendek dan gemuk, mirip dengan kurcaci. Duduk di kursi dengan kaki terangkat, terlihat sangat aneh. Orang ini adalah yang pertama dari keluarga naga dua hari Seng Long Yaoting. Di posisi ketiga adalah seorang wanita. Wajah wanita itu acuh tak acuh dan matanya tertutup. Wanita ini adalah satu-satunya wanita di antara empat orang bijak surgawi, Long Kianswe. Dia pada dasarnya acuh tak acuh. Dia tidak berbicara selama ratusan tahun. Kursi keempat kosong. Awalnya posisi itu adalah Long Zantian, tapi Long Zantian tidak kembali, jadi kosong di sana. Di aula, selain empat orang bijak surgawi, ada lusinan orang bijak surgawi yang merupakan tetua yang kuat dari keluarga panjang. Semuanya ada di sini. Salah satunya sangat menarik karena dia basis kultivasi tidak lain adalah seorang bijak bumi. Orang itu tidak lain adalah Lord Tianshi yang pernah menjalin hubungan dengan Long Chen. Singkatnya, semua penguasa keluarga panjang ada di sini. Setelah lelaki tua kurus itu mengumumkan bahwa Long Chen akan datang, beberapa orang kuat yang hadir terkejut, ada yang acuh tak acuh, ada yang marah, dan satu mematahkan tangan lelaki tua itu mengertakan gigi, niat membunuh meningkat. Pria tua kurus itu adalah patriark kontemporer dari keluarga panjang. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang semua orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah menunggu tanggapan semua orang. Tak satu pun dari kerumunan berbicara. Untuk sesaat, udara di seluruh aula membeku, dan sunyi senyap. Mereka semua tahu siapa Long Chen. Banyak orang tidak bisa tidak melihat seorang lelaki tua di lapangan. Wajah lelaki tua itu suram, dan niat membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Orang itu tidak lain adalah Long Zaye, yang menempati peringkat keempat di antara empat orang bijak surgawi dari keluarga panjang. Lengannya dipotong oleh Long Zantian. Memutus lengannya dan mengambil posisinya. Sudah beberapa bulan, kebencian di hatinya tidak berkurang setengahnya, tetapi semakin kuat. Dia bersumpah untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya dan mengambil naga itu. Semua penghinaan yang diberikan Zantian kepadanya dikembalikan kepadanya. Sekarang, balas dendam belum terbalas, tetapi ketika dia mendengar putra Long Zantian mendekati pintu, dia tiba-tiba memiliki niat membunuh. Karena sebelumnya, Tuan Tianxi mengusulkan di Dewan Keluarga Panjang bahwa keluarga panjang harus menurunkan profilnya, membawa Long Chen kembali, dan tidak membiarkannya keluar, jika tidak, dia tidak akan memiliki rasa memiliki keluarga panjang di masa depan. Tapi itu ditentang keras oleh Long Zaye. Namun, kecuali Long Zaye, hampir sebagian besar orang menentangnya, dan sisanya diam dan tidak mengungkapkan pendapat. Dalam keputus asaan, Lord Tianxi hanya menyisakan satu kalimat, jangan tarik Long Chen kembali sekarang, dan ketika Long Chen tumbuh ke titik di mana Long Zantian berada, keluarga Long akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk memenangkan Long Chen. Petik 2 Namun, di bawah tentangan kuat dari semua orang, keluarga panjang menunda masalah ini tanpa batas waktu, karena salah satu dari empat orang suci surgawi yang dapat memutuskan arah masalah tidak ada, dan tidak satu pun dari tiga lainnya yang menyatakan pendapat mereka. Long Zaye, salah satu dari empat orang bijak surgawi di masa lalu, kembali memimpin. Yang paling penting adalah pada awalnya, Long Zantian membunuh keluarga panjang dengan cara yang paling brutal dan kejam, membunuh begitu banyak orang. Ini adalah tamparan telanjang di wajah semua orang di keluarga panjang, dan mereka semua membenci Long Zantian. Tetapi para leluhur berbicara, dan mereka hanya bisa menyimpan kebencian mereka di perut mereka dan tidak berani melampiaskannya. Tidak lama setelah Long Zantian pergi, putranya datang lagi, yang langsung menimbulkan kebencian di hati mereka. Saat itu, Long Zantian memasuki keluarga panjang sendirian, memenggal ribuan orang kuat dan melukai banyak orang. Di antara ribuan orang kuat, banyak dari mereka yang menjadi tulang punggung cabang masing-masing. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci perang naga? Sekarang saya mendengar Long Chen datang, banyak orang memiliki niat membunuh di hati mereka, tetapi mereka dapat menahan diri, tidak sejelas Long Zayye. Ola itu sunyi senyap, tidak ada yang berbicara untuk seluruh batang dupa. Akhirnya, Long Zayye mau tidak mau berbicara. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Apa maksudmu? Setelah yang tua sombong, yang muda juga ikut sombong. Apakah ini tidak mengganggu siapapun di keluarga panjang kita? Lord Patriarch sepertinya tidak mengatakan apa-apa, jadi sepertinya tidak pantas bagimu untuk memakai topi arogan terlebih dahulu, bukan? Tuan Tianxi berkata dengan acuh tak acuh. Long Zayye sangat marah, kamu akan berbicara dengannya gelombang apakah kamu lupa betapa sombongnya ayahnya? Apakah Anda lupa bagaimana orang-orang kuat dari keluarga panjang meninggal secara tragis? Lord Tianxi cemberut dan berkata, Saya tidak tahu siapa atau idiot mana yang berada di bawah komandonya. Dia berkata bahwa dia ingin mengeluarkan darah Long Santian, yang membuat marah Long Santian. Kapan para murid dari keluarga panjang mengenali leluhur mereka dan membutuhkan pertumpahan darah? Kalian sengaja mempermalukan Long Santian. Tidak heran jika Long Santian tidak membunuh orang. Setelah Long Santian membunuhnya, Anda mengepungnya, apakah Anda pernah memberinya kesempatan untuk berbicara? Jika Anda bisa membunuh, mengapa dia tidak bisa? Petik 2. Anda. Long Zayye sangat marah, karena dia sengaja mempermalukan Long Santian hari itu, dan cabangnya yang memprovokasi kejadian itu. Karena keturunannya terbunuh, dia menjadi marah dan ingin membunuh Long Santian. Tapi dipotong oleh Long Santian. Jika bukan karena kedatangan Seng Long Kiwa di hari pertama, diperkirakan tidak akan ada lagi Long Zayye di keluarga Long. Oke, oke, aku memanggil semua orang di sini untuk membahas bagaimana keluarga Panjang harus berurusan dengan Long Chen, bukan untuk mendengarkan pertengkaranmu. Kata kepala keluarga Panjang. Jika ada yang perlu didiskusikan, biarkan dia langsung pergi, atau bunuh saja dia jika tidak. Long Zayye mendengus dingin. Master Tianxi mencibir, saya benar-benar bingung, Long Santian memotong lenganmu hari itu, apakah dia juga memotong otakmu? Dapatkah Anda mengatakan hal bodoh seperti itu? Long Santian, ayah dan anak, adalah anggota keluarga Nagaku, dengan darah keluarga Nagaku mengalir di tubuh mereka. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengusir orang lain? Selain itu, Long Santian yang membunuhmu, bukan Long Chen. Anda menyebarkan keluhan Anda pada seorang junior, bisakah Anda menunjukkan wajah Anda? Petik 2. Panggilan. Long Zayye berdiri tegak dari kursi dan mendengus dingin. Aku hanya tidak tahu malu, aku akan membunuh binatang kecil ini sekarang. Saat dia berbicara, dia berjalan langsung keluar dari aula di bawah tatapan kaget semua orang. Bab 4958, Hati Penjahat. Kamu kembali padaku. Dengan teriakan marah, seperti ledakan yang menggelegar, Patriarklah yang marah, dan dia mengutup dengan keras. Apakah kamu hidup begitu lama untuk hidup dengan seekor anjing? Anda benar-benar menjanjikan, tetapi Anda tidak bisa mengalahkan orang tua itu, jadi kalahkan putranya. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut putra Long Zantian, percaya atau tidak, ketika Long Zantian kembali, dia akan bercabang dari garis keturunan Anda dan menangkapnya serta mengeluarkannya satu per satu. Apa menurutmu apa yang dikatakan Long Zantian di depan gerbang sembilan surga adalah untuk menakut-nakuti generasi muda? Saya beritahu Anda, dia mengatakannya kepada keluarga panjang kami dan kepada Anda. Petik 2. Sang Patriark sangat marah. Ketika seorang lelaki tua yang keriput marah, dia seperti singa yang marah. Long Zantian sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Dia hanya bisa duduk kembali di kursinya diam-diam. Wajah suram di wajahnya adalah keras kepala terakhirnya. Melihat Long Zantian kembali ke posisinya, Sang Patriark juga menahan amarahnya. Lagi pula, Long Zantian pernah menjadi salah satu dari empat petapa surgawi, jadi dia tidak bisa memarahinya terlalu keras. Bagaimana sikap Long Chen? Atau, Apa tujuan kedatangannya ke keluarga panjangku? Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa dia, yang tidak berbicara selama bertahun-tahun, sebenarnya melakukannya. Dari apa yang diketahui, dia datang ke gurun untuk mengumpulkan obat-obatan langka, dan dia telah mengeluarkan misi di kota tentara bayaran, meminta tentara bayaran untuk membantunya mengumpulkannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata, Orang tua ini adalah penanggung jawab pengumpulan intelijen di keluarga panjang. Begitu Long Chen tiba, dia mengetahui berita itu dan merasa ada yang tidak biasa. Dengan pengalaman Long Zantian, dia tidak berani mengabaikan dan langsung memberi tahu Patriark. Dia melanjutkan, tapi sebelum mengumpulkan obat yang berharga, dia membunuh seorang murid dalam keluarga panjangku, puluhan murid luar. Kamu sangat berani, ayah dan anak mereka ada di sini untuk membuat masalah, dan orang seperti itu harus dibunuh secara langsung. Long Zai Ye berkata dengan marah, Haruskah kamu menungguku selesai berbicara? Orang tua yang bertugas membaca informasi tidak dapat menahan cemberut dan melanjutkan. Itu kebetulan Long Zai Ye menerima berita itu segera dan pergi bertarung dengan Long Chen. Ketika semua orang mendengar nama Long Zai Ye, semua wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh, karena Lord Tian Xi membahas bakat dan potensi Long Chen sebelumnya, dan membandingkannya dengan Long Zai Ye. Dan Long Zai Ye tidak yakin dan mati-matian meningkatkan kekuatannya. Selama periode waktu ini, dia membuat terobosan terus-menerus, dan kekuatan tempurnya meningkat seperti orang gila, hanya untuk bisa melawan Long Chen suatu hari nanti. Tercapai. Kapan pertempuran akan dimulai? Seseorang bertanya. Sudah berakhir? Kata lelaki tua itu. Apa hasilnya? Semua orang tertarik untuk sementara waktu. Orang tua itu membaca informasi di buku itu dan menjawab, Tiga napas, Long Zai Ye dikalahkan. Pada tahap awal, Long Zui selalu menyerang, Long Chen bertahan, dan akhirnya Long Chen mengambil pisau, Long Zui aku bersedia menjadi adik laki-laki Long Chen. Bajingan, Long Zui ini biasanya melihat tujuh orang yang tidak setuju dengan siapapun, dan delapan orang yang tidak menyukainya. Apa bedanya dengan menjadi anjing? Bagaimana bisa ada bajingan tanpa tulang di keluarga panjangku? Long Zai Ye mengutup dengan marah. Semua orang sedikit terkejut. Kekuatan Long Zui terlihat jelas bagi semua orang, meski dia berada di posisi ke-10 dan belum maju. Tetapi Anda harus tahu bahwa orang-orang di depannya adalah makhluk setingkat monster, dan di belakangnya, ada juga sekelompok besar orang mesum, yang menginginkan posisinya, dia selalu bisa menduduki peringkat ke-10, yang sudah mengesankan. Siapa sangka Long Zui begitu meyakinkan di tangan Long Chen sehingga dia benar-benar menjadi adik seseorang? Semua orang menatapku, aku melihatmu, aku tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Meskipun Long Zui bukan yang terkuat, emosinya sangat buruk. Dia sering berkunjung ke Aula Sila, dan dia telah ditangani berkali-kali, tetapi emosinya masih keras kepala. Jika bukan karena bakatnya, dia akan dipukuli sampai mati. Ini tak terbayangkan. Orang tua itu melanjutkan, ada juga fenomena aneh. Long Chen berada di kota Tentara Bayaran dan mulai mengajarkan beberapa latihan Tentara Bayaran, yang disebut Seni Langit Galaksi, yang menyebabkan kejutan besar. Sekarang, ada ratusan ribu orang. Tentara Bayaran mulai berlatih, dan di mata Tentara Bayaran ini, Long Chen dan putranya sudah menjadi dewa. Cut, ayah dan anak Long Zantian sakit otak, apa gunanya menjadi begitu baik di sekelompok semut? Jika lumpur tidak dapat menopang tembok, apakah Anda masih berharap kelompok orang ini menaklukkan dunia untuk mereka? Long Zai Ye mencibir. Tetapi pembangkit tenaga listrik lainnya tampak sedikit terkejut. Ketika Long Zantian mencari keuntungan bagi para Tentara Bayaran itu, mereka merasa sedikit aneh. Dan setelah Long Chen tiba, dia bahkan mengajari mereka latihan. Obat apa yang dijual ayah dan anak itu dilabu. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang Long Zantian, tetapi dengan karakternya yang tegas, dia sepertinya tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, dan dia tidak seperti orang jahat semacam itu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kejam ketika dia membunuh yang kuat dari keluarga panjang. Apa sih yang coba dilakukan anak ini? Seseorang tidak bisa menahan gumaman. Dari mulut Long Zai Wei, Long Chen tidak berencana menghubungi keluarga panjang kami. Dia siap untuk pergi setelah mengumpulkan obat yang berharga. Ini adalah obat berharga yang dia cari dalam misinya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara gelombang menunjukkan selembar kertas di mana ratusan obat berharga dicatat dengan padat. Semua orang tercengang, dan beberapa orang tidak bisa tidak berkata. Ada banyak obat langka dan berharga di dalamnya, tapi kami tidak memilikinya di gudang kami sendiri. Apakah dia yakin dia ada di sini untuk mengumpulkan obat-obatan langka? Obat-obatan langka di atas pada dasarnya unik untuk domain desolate surgawi. Selain itu, banyak obat langka yang sangat terkenal dan termasuk dalam keberadaan tingkat harta karun. Mereka sangat langka. Dulu ada, tapi setelah dikonsumsi, tidak diisi ulang, yang membuat orang mempertanyakan motif Longchen. Apakah dia sengaja menggunakan koleksi obat-obatan berharga sebagai alasan untuk menunggu keluarga panjang kita memberikan cabang zaitun kepadanya? Atau mungkin dia dalam masalah sekarang, atau Akademi Lingqiao dalam masalah dan ingin meminta bantuan keluarga panjangku? Seseorang berkata, Semua orang mengangguk, mengatakan ini, memang ada kemungkinan seperti itu, Longchen malu untuk datang mencari perlindungan. Dan ingin keluarga panjang mengambil inisiatif untuk menghubunginya, sehingga dia akan mundur. Longzaiye mencibir, baru saja akan berbicara, tetapi diselah oleh Tuan Tianxi, dia berkata dengan ringan. Kamu tidak terlalu mengenal Longchen. Dia meremehkan untuk menggunakan trik kecil ini. Mungkin seseorang bisa memenggal kepalanya, tapi tidak ada yang bisa membuatnya menundukkan kepalanya. Kata-kata Lord Tianxi tegas dan tegas. Dia telah membaca banyak orang dalam hidupnya, dan tidak pernah membuat kesalahan. Seseorang dengan karakter Longchen tidak akan menggunakan trik semacam ini sama sekali. Hati penjahat dan perut pria itu membuatnya sangat kesal. Panggilan. Master Tianxi berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah mengatakan semua ini, saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan. Adapun bagaimana memilih, itu urusanmu. Setelah Lord Tianxi selesai berbicara, dia pergi begitu saja tanpa melihat semua orang. Ketika dia berjalan keluar dari aula, dia melihat ke langit, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, meninggalkan punggungnya yang kesepian. Orang-orang di aula. Bab 4959, Sikap Keluarga Panjang. Tuan Tianxi pergi, semua orang diam, Longzaiye berlari keluar sebelum dihentikan oleh Patriark, dan dimarahi. Tetapi hanya Tuan Tianxi, yang telah dilatih oleh petapa bumi, yang pergi, tetapi Sang Patriark terlihat tenang dan sepertinya sudah terbiasa. Kepala Keluarga Panjang memandang semua orang dan berkata, Tuan Tianxi akan pergi, tetapi dewan masih terbuka. Bagaimana pendapat Anda tentang kedatangan Longchen kali ini? Bisakah Anda memiliki pendapat yang membangun? Pendapat saya adalah biarkan dia keluar, atau mati jika dia tidak keluar. Kata Longzaiye. Sang Patriark mengabaikannya, tetapi memandang yang lain. Untuk beberapa saat, orang-orang ini terdiam lagi, dan tiba-tiba seseorang berkata, Semua orang tahu bahwa Longchen sombong dan sulit diatur, dan dia juga dekan cabang Akademi Lingqiao. Sejujurnya, saya pribadi berpikir bahwa orang ini tidak layak diserap ke dalam Keluarga Panjang saya. Pertama-tama, Keluarga Panjang saya penuh dengan talenta, dan ada sebanyak tiga putra takdir. Selain Longziwei, ada sebanyak tujuh belas putra destini. Sumber daya kita, mengolahnya saja sudah agak sulit, mengapa kita perlu berbagi makanan dengan orang lain? Kedua, bahkan jika kita mendukung penuh Longchen, dia mungkin tidak dapat mengambil cinta kita. Apakah dia akan meninggalkan Akademi Lingqiao dan bergabung dengan Keluarga Panjang kita? Petik 2. Begitu pria itu membuka mulutnya, banyak orang menganggup dan merasa bahwa dia benar. Mereka juga mempelajari pengalaman Longchen di Minghautian, Ziantian, dan tempat lain, dan mengetahui kesetiaannya pada Akademi Lingqiao. Sangat tinggi. Seorang lelaki tua lainnya berkata, saya juga berpikir demikian, Akademi Lingqiao adalah objek dari penindasan Lembah Pilbrahma. Jika kita menyerap Longchen, pertama-tama kita akan menghadapi tekanan Lembah Pilbrahma. Hubungan kami dengan Lembah Pilbrahma juga cukup baik. Kami membeli banyak pil obat dari mereka sepanjang tahun untuk melengkapi Aula Alkimia kami sendiri. Kami hampir tidak bisa menanggung kerugian. Petik 2. Di antara pembangkit tenaga listrik, kecuali Lord Tianshi, semuanya sangat muat dengan Longchen. Tidak ada jalan. Terakhir kali Longshantian membuat mereka semua dipermalukan, mereka semua merasa sangat malu, yang setara dengan memberi mereka semua permisi. Di antara yang lain, beberapa orang juga mengungkapkan pendapat mereka, mengatakan bahwa Longchen datang ke sini kali ini, tanpa pemberitahuan atau salam, tanpa etiket dasar, jelas meremehkan keluarga panjang. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa perjalanan Longchen kemungkinan besar memiliki motif tersembunyi, dan dia perlu memperhatikan pergerakan di luar untuk melihat apakah dia menghindari pengejaran dan pembunuhan, dan kemudian datang ke keluarga Long untuk berlindung. Singkatnya, ada berbagai macam keberatan atas bergabungnya Longchen, dan tidak ada yang menyambutnya. Tentu saja yang menyambut sudah pergi. Sang Patriark merenung sejenak, lalu memandang Longkihua dan yang lainnya, kalian bertiga bisa mengungkapkan pendapatmu. Longkihua menggelengkan kepalanya, saya tidak punya pendapat. Keesokan harinya, Seng Longyaoting juga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya pendapat. Yang disebut, tidak ada pendapat, berarti Anda bisa mengatasinya. Saya tidak mengungkapkan pendapat saya. Tidak ada hubungannya dengan saya apakah Longchen tetap atau pergi. Ketika Patriark memandang Longkianswe, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak punya pendapat, tapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya mencari pendapat leluhur tentang masalah ini. Masalah sepele seperti ini juga perlu membuat para leluhur khawatir. Itu lelucon? Benda apa itu Longchen-nya? Longzaiye mencibir. Longkianswe menatap Longzaiye, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, mengapa kamu bertingkah seperti anjing gila sekarang? Siapa yang menangkap dan menggigit siapa? Sebelumnya, semua orang tahu bahwa Anda sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi mereka membiarkan Anda. Tapi jangan menekan hidungmu ke wajahmu, kamu akan membuatku kesal, dan kamu akan memotong lenganmu yang lain juga. Petik 2 Longkianswe terkenal acuh tak acuh dalam keluarga panjang, dan tidak mudah berkonflik dengan orang lain, tetapi begitu konflik terjadi, ini adalah keberadaan yang membunuh dewa, dan tidak ada yang mampu memprovokasi dia. Melihat kemarahan Longkianswe, Longzaiye tiba-tiba pingsan. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menjadi lawan Longkianswe dan tidak pernah berani menantang posisinya. Aku bukan padamu, aku pada anak Longchen. Longzaiye mau tidak mau bergumam, semua orang yang hadir bisa mendengar bahwa lelaki tua ini ketakutan. Oke, karena kalian semua sudah mengutarakan pendapat kalian, aku tahu apa yang harus dilakukan, mari kita bubarkan rapatnya. Kepala keluarga panjang berdiri, dan semua orang bubar. Bos, hari ini saya mengumpulkan 37 jenis obat berharga lagi. Di kota tentara bayaran, Longchen sedang duduk di depan alun-alun bobrok, bersandar di dinding sisa, diam-diam menonton kehampaan dengan linglung, dan tiba-tiba ada suara Gui Jiu yang bersemangat. Sebelum Gui Jiu menyebut Longchen sebagai master, dan Longchen tidak menyukai gelar ini. Belakangan, Gui Jiu meminta persetujuan dari Longziwei dan juga memanggil Longchen sebagai bos. Dalam beberapa hari terakhir, Gui Jiu sangat pekerja keras. Apapun yang diperintahkan Longchen, dia melakukannya dengan jelas dan benar. Ketika Longchen menyetujui gelarnya, Gui Jiu sangat bersemangat. Tidak memalukan menjadi adik laki-laki, apalagi jika dia bisa menjadi adik laki-laki Longchen. Dalam arti tertentu, untuk menjadi adik laki-laki Longchen, dia bisa bersamanya Longziwei terikat. Hari ini, Gui Jiu berada di kelompok tentara bayaran untuk menghitung penyelesaian tugas, dan dia memanen begitu banyak obat berharga sekaligus. Tapi bos, beberapa obat langka ini sedikit rusak. Para tentara bayaran itu mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan hadiah kues. Gui Jiu sedang berbicara, melihat Longchen menatap, dan buru-buru berkata, tentu saja, saya membayar semua remunerasi sesuai dengan instruksi Anda, dan mereka tidak dapat melakukannya jika mereka tidak menerimanya. Mendengar apa yang dikatakan Gui Jiu, wajah Longchen melembut. Setelah mengambil stok obat yang berharga, dia mengirimkannya ke ruang yang kacau dan menanamnya. Ada pun yang rusak, mungkin tidak dapat digunakan oleh orang lain gelombang tapi baginya, itu tidak masalah. Hadiah pencarian yang dirilis oleh Longchen dalam kelompok tentara bayaran lebih dari 10 kali lipat dari hadiah pencarian biasanya, dan semua tentara bayaran dengan panik menerima pencarian untuk membantu Longchen menemukan obat-obatan berharga. Karena letak geografisnya yang unik, ada banyak obat langka dan berharga di Tianhuang Yu, tetapi yang disebut kelangkaan ini adalah untuk dunia luar, karena keluarga panjang memiliki kebun obat sendiri, dan mereka juga akan membudidayakan obat langka. Obat-obatan berharga di tangan keluarga tidak akan terlalu berharga. Meskipun ada kesenjangan tertentu dalam hasil obat langka yang dibudidayakan secara artifisial dan tumbuh secara alami, kesenjangan tersebut umumnya tidak terlalu besar dan dapat ditambah dengan dosis. Oleh karena itu, pendapatan tentara bayaran sangat rendah. Keluarga panjang melarang orang luar membeli langsung obat-obatan berharga dari tentara bayaran. Begitu ditemukan, mereka akan dihukum berat, karena akan mempengaruhi penjualan Long Family Medicine Garden. Jadi, begitu misi Longchen dirilis, banyak orang bergegas untuk mengambilnya, dan bahkan beberapa tim mengambil misi pada saat yang bersamaan. Siapapun yang mengirimkannya terlebih dahulu akan menerima hadiah. Jika dikirim pada saat yang sama, selama misi tidak dibatalkan, semuanya akan mendapat hadiah. Ini hanya memberi mereka uang gratis, efisiensinya tidak bisa tinggi. Hanya dalam tiga hari, Longchen telah mengumpulkan sebagian besar obat berharga dalam daftar. Bahkan Longchen sangat terkejut, dan Nihong dan Melambai padanya. Mengenai uang, Longchen tidak kekurangan uang sama sekali. Meskipun dia tidak berani membandingkan dengan ahli arkeologi Monian, batu roh yang kacau ini sama sekali tidak ada artinya baginya. Alasan mengapa Longchen linglung di alun-alun adalah karena Qian Kun Ding memintanya untuk pergi ke rumah Long, karena rumah Long memiliki apa yang dia inginkan, tetapi dia sangat menentangnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa selesai, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepala. Bos. Tiba-tiba, sebuah suara datang, Longchen dan Gui Jiu terkejut ketika mereka melihat pria itu, hanya untuk melihat Longziwei berjalan dengan berlumuran darah. Bab 4960 Long King Yun Bagaimana situasinya? Melihat penampilan Longziwei, Longchen dan Gui Jiu terkejut, Longziwei terluka, dan tulangnya terlihat di banyak tempat, dan dia terlihat sangat malu. Persepuluhanku diambil, kata Longziwei dengan ekspresi frustrasi. Baru pada saat itulah Longchen mengerti bahwa Longziwei baru saja menerima tantangan peringkat orang lain dan dikalahkan. Longchen cemberut dan berkata, Kamu sengaja tidak menyembuhkan lukamu dan berpura-pura sengsara. Apakah Anda ingin saya memberi Anda awal? Anak ini telah mendorongnya untuk masuk daftar beberapa kali sebelumnya. Lagi pula, Longchen juga anggota keluarga Long, dan dia memiliki kualifikasi itu. Tapi Longchen tidak tertarik dengan daftar semacam ini. Dia tidak ingin membuat namanya terkenal di keluarga panjang, dan dia tidak perlu mengambil apapun dari keluarga panjang. Sekarang, orang ini kembali dengan seluruh tubuh luka. Meskipun cederanya cukup serius, dia bisa sepenuhnya menyembuhkan luka di sepanjang jalan alih-alih datang ke Longchen dengan seluruh tubuh darah. Niat ini terlalu jelas. Longziwei tidak malu melihat itu dibongkar. Dia berkata, Bos, tidak menarik bagimu untuk mengatakan itu. Pria itu tidak tahu obat apa yang diminumnya, tetapi tiba-tiba dia membaik terlalu banyak. Jika saya kalah, saya kalah. Kemampuan saya tidak sebaik orang lain. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kuncinya adalah pria itu, yang sangat kasar, terus mempermalukan saya, bahkan jika dia mempermalukan saya, dia juga dengan sengaja mempermalukan Anda, mempermalukan Kaisar Santian, lalu bagaimana saya bisa menahannya. Aku harus melawannya dengan keras. Petik 2 Melihat kemarahan lurus Longziwei, Longchen tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa anak ini ingin dia bersaing untuk daftar. Bahkan jika dia menolak, dia tidak akan menyerah. Dia bisa memikirkan trik apapun. Sengaja dilebih-lebihkan. Melihat ketidakpercayaan Longchen, Longziwei sedang terburu-buru. Dia akan berbicara, dan pada saat ini, kehampaan meraung, dan seorang pria tampan, dikelilingi oleh sekelompok orang, muncul di depan Longchen dan yang lainnya. King Yun Panjang Ketika dia melihat pria itu, pupil Guijiu menyusut, dan dia menyadari bahwa pria ini adalah Longchen Yun, yang menempati peringkat ke-11 di peringkat surgawi. Pada saat ini, kulit Longchen Yun sedikit pucat dan tampak terluka, tetapi wajahnya penuh kesombongan. Pada saat itu, dia mengerti bahwa Longchen Yun lah yang mengalahkan Longziwei secara emosional. Begitu Longchen Yun muncul, Longziwei tidak hanya tidak marah, tapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Namun, dia tampak seperti menggertakan giginya. Longqing Yun, apa maksudmu? Longziwei berkata dengan marah. Longchen masih bersandar malas di alun-alun. Yang membuatnya tertawa adalah ada sekelompok pria dan wanita di belakang Longqing Yun, dan Longchen melihat dua wajah yang dikenalnya. Itu adalah dua wanita. Kedua wanita itu bersama Longziwei terakhir kali, tapi kali ini mereka berdiri di belakang Longqing Yun. Keduanya tampak acu tak acu, seolah-olah mereka tidak mengenal Longziwei. Lebih cepat daripada membalik buku. Seekor anjing adalah seekor anjing. Ketika Anda dipukuli, Anda hanya akan mengeluh kepada tuan Anda pada saat pertama. Sayangnya, tuanmu hanyalah seorang bajingan. Kamu hanya bisa bersembunyi di sini dan tidak berani menunjukkan wajahmu. Hahaha. Longqing Yun melirik Longziwei, melihat Longchen lagi, yang bersandar pada kerikil di alun-alun, tertawa, dan sangat arogan. Kamu bisa mempermalukanku, tapi kamu tidak bisa mempermalukan putra agung Kaisar Suci. Longziwei meraung. Kaisar Suci, Kaisar Suci, siapa yang menyegelnya? Itu hanya sekelompok tentara bayaran seperti semut yang memanggilnya seperti itu. Apakah Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sebagai hidangan? Longqing Yun mencibir. Ejekan Longqing Yun, Longziwei sangat marah dan gemetar karena marah, tetapi pada kenyataannya, orang ini tidak marah, tetapi bersemangat, dia berteriak di dalam hatinya. Ayo, jangan berhenti, Ejek, coba lebih keras, tolong, ayolah. Tampaknya Longqing Yun sangat kooperatif dengan Longziwei. Dia menyipitkan matanya dan menatap Longchen, ku dengar kamu adalah putra Longxantian. Meskipun kami tidak menyukai Longxantian, kami harus mengakui bahwa Longxantian itu naif. Kuat. Dan kamu, sebagai putranya, bersembunyi di sini, aku sangat ragu apakah kamu benar-benar putranya, hahaha. Petik 2. Menghadapi Ejekan Longqing Yun, Longchen tiba-tiba bergerak. Dengan gerakannya, Longqing Yun dan yang lainnya mau tidak mau mundur beberapa langkah. Namun, Longchen tidak bergerak, tetapi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, duduk di sana dan meregangkan pinggangnya untuk waktu yang lama. Langkah ini membuat Longqing Yun dan yang lainnya marah, dan mereka merasa ditipu. Longchen, jika kamu adalah benih ayahmu, apakah kamu berani bertarung denganku di arena? Longqing Yun menunjuk Longchen dan berteriak, langsung menantangnya. Melihat adegan ini, Longzi Wei akhirnya tersenyum, dan dia akan berhasil. Selanjutnya, kita akan melihat apakah Longchen akan bertarung. Longchen merentangkan pinggangnya, menatap Longqing Yun dengan malas, menggelengkan kepalanya dan berkata, betapa bodohnya, Longzi Wei terus menggali lubang untukmu, tetapi kamu akan bekerja sama dengannya dan langsung melompat masuk. Anda tidak tahu bahwa ada beberapa lubang di dunia ini. Setelah Anda melompat, Anda tidak bisa keluar lagi. Anda hanya bisa mengubur tulang Anda di sini. Petik 2 Longzi Wei tinggal sebentar, dan tipuan kecil dari perasaannya terlihat oleh Longchen. Dia juga berpikir bahwa kemampuan aktingnya bagus, tetapi Longchen tidak bisa melihatnya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu berani melawanku? Longqing Yun berkata dengan dingin. Berani atau berani? Apakah kamu tidak tahu? Jika Anda benar-benar berani menantang saya, Anda tidak akan ditunjuk untuk berada di atas ring. Longchen berkata dengan ringan. Begitu kata-kata Longchen keluar, Longzi Wei langsung mengerti, jangan melihat agresivitas Longqing Yun, tapi dia takut pada Longchen di dalam hatinya. Jika dia tidak takut pada Longchen gelombang, dia akan langsung menantang Longchen seperti Longzi Wei, hidup dan mati tergantung pada takdirnya, tetapi dia tidak berani, dia hanya berani membandingkan dengan Longchen di arena, dia takut dibunuh oleh Longchen. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Longchen langsung mengenai poin kunci Longqing Yun, membuatnya tidak dapat menjawab secara langsung untuk sementara waktu, dan murid lain juga mendengar kuncinya. Longchen berkata dengan ringan, kamu tahu bahwa kamu bukan lawanku, kamu diinstruksikan oleh orang lain, dan kamu ingin melewati arena pertempuran dan menyentuh pantatku. Anda takut dibunuh oleh saya, jadi Anda harus bergantung pada aturan arena untuk menyelamatkan hidup Anda, tetapi yang tidak Anda ketahui adalah dimanapun saya berada, begitu debu naga saya termotivasi untuk membunuh, biarkan sendirian arena kecil, bahkan jika kaisar datang, dia tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Petik 2 Kata-kata Longchen meremehkan, tetapi setiap kata dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Tidak ada yang berani meragukan kepercayaan dirinya, yang mengejutkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, keluarga panjang memiliki aturan, murid dari keluarga panjang tidak bisa saling membunuh. Setiap keluhan hanya bisa diselesaikan di arena. Apa menurutmu senior brother King Yun benar-benar takut padamu? Pada saat ini, seorang wanita berdiri dan membuka jalan untuk Long King Yun. Wanita itu tidak lain adalah salah satu wanita yang pernah bersama Long Zi Wei sebelumnya. Melihat wanita itu, Long Zi Wei mencibir. Omong kosong, kenapa aku tidak tahu aturan ini? Apakah ada lebih sedikit kasus murid keluarga panjang yang saling membunuh? Diam, kamu adalah anjing orang lain, apakah kamu masih murid dari keluarga panjang? Tegur wanita itu. Kamu, Long Zi Wei sangat marah. Bisakah kamu menanggung ini? Aku sangat membencimu. Pada saat ini, Long Chen malah berkata dengan agresif. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak tahan? Dia hanyalah jenderalku yang kalah, dan aku akan menghancurkannya selamanya. Long King Yun mencibir. Zi Wei, apakah kamu ingin balas dendam? Pada saat ini, Long Chen berdiri dengan malas, menepuk bahu Long Zi Wei, dan senyum sinis muncul di mulut Long Chen. Selamat menikmati. Terima kasih.